Halo Halo kembali lagi di Majapahit Collection hari ini saya mau mereview berupa tiga penemuan Cina kuno dan tiga penemuan ini dulunya saya kumpulkan satu persatu dulu dan di video kali ini saya akan mereview ketiganya dan ada satu koin Cina kuno dari era dinasti Ming dan koin itu biasanya disebut dengan koin tail jadi sangat langka sekali ini kawan-kawan simak terus videonya ya Oke langsung saja saya tunjukkan barangnya penemuan yang pertama berupa koin tail koin ini ditemukan di sungai Jawa Tengah atau sungai Bengawan Solo koin ini terbuat dari bahan perak dan sangat langka sekali ini kawan-kawan karena sangat jarang sekali ditemukan koin tail atau koin Cina kuno dengan bentuk seperti ini Hai dengan warna hitam atau patina alami ini yang sangat indah tentunya dan uniknya nih di koin ini Hai ada dua setempel satu di bagian atas dan satu di bagian bawah Hai seperti ini Hai dengan tulisan Cina kuno Hai ini mungkin tulisan Cina kuno-nya dulu Hai dan ini mungkin ya sebagai capnya di bagian bawah sini Hai dan ada sedikit cerita ini Hai saya ada teman yang biasanya ke Cina Hai dan saya penasaran dengan tulisan atas dan bawah ini Hai makanya saya tanya teman saya yang di Cina itu Hai dan dia tanya pada temannya yang sudah cukup tua sekali Hai dan sudah diartikan tulisannya dan tulisan tersebut merupakan peninggalan dari era dinasti Ming Hai cuma saya kurang hafal apa tulisan diatas dan dibawahnya nanti jika kawan-kawan mau melihat artinya tulisan atas dan bawah ini bisa dilihat di kolom deskripsi ya nanti saya akan tulis nama blok saya Hai nama blok saya alamatnya disitu nanti tinggal kawan-kawan buka saja nanti disitu juga ada arti tulisan dari ini Hai kondisinya masih cukup baik ini Hai hanya ada apa ini ya patina kecil-kecil seperti ini Hai mungkin patina benturan di dalam sungai ya jadi wajah saja ya Hai cukup bagus ini Hai cukup bagus ini buat koleksi ya kawan-kawan karena sangat unik sekali ini dan sangat langkah menurut saya Oke lanjut lagi yang nomor dua ya yang nomor dua berbentuk patung kilim dengan bahan dari parunggu dulunya ini kemungkinan sebagai tempat tinta dan perkiraan juga peninggalan dari dinasti Ming Hai kenapa saya kok bisa bilang dari dinasti Ming Hai sebagai pengalaman saja biasanya setiap dinasti itu memiliki bentuk atau ciri khas yang berbeda dan bentuk kilim ini Hai seperti dari era dinasti bentuknya seperti ini masih primitif bentuknya Hai dan disini ada lubang ini dulunya mungkin juga sebagai tempat tinta Hai ini bagian belakangnya ada rambutnya ini sangat halus ini sangat detail Hai 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 terlihat seram ya tapi cukup bagus ini buat koleksi Hai sangat detail ini pembikinannya ya inilah orang dulu benar-benar hebat kalau bikin dibuat semirip mungkin dan sehidup mungkin Hai ini matanya sangat detail hidungnya juga dan di bagian mulutnya ini Hai Hai penuh dengan ukiran kawan-kawan Hai dan ini bagian bawahnya Hai tentunya dengan patina alami perunggu dengan warna hitam seperti ini hai 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 cukup bagus juga ya dibuat koleksi hai 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 Oke lanjut lagi yang nomor tiga ya Hai yang nomor tiga ini berupa cincin seperti ini bentuknya Hai cincin kuno dan perkiraan dari era dinasti Ming Hai dengan bahan perak Hai kenapa saya kok bisa bilang dari dinasti Ming Hai karena motifnya kawan-kawan motifnya seperti ini sangat langka ini dengan motif bentuk seperti uang kuno di era dinasti Ming Hai bentuknya sangat langka ini kalau menurut saya saya coba pakai ya masuk di jari apa Hai bisa masuk di jari kelingking Hai seperti ini Hai cukup bagus juga ya hai 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 Oke sepertinya sampai disini dulu ya reviewnya Hai jika kawan-kawan mau melihat video detailnya semua ini Hai bisa kawan-kawan lihat setelah ini sudah saya bikinin pendeng cuplikannya dan sangat bagus sekali Hai oke dan salam sukses hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati